Hang Lui Bun Jilid 31. Meminjam daya pantul dari pukulan telapak tangannya ke tanah, kembali kedua kaki Liok Yam Ting memancal, tubuhnya bersalto di udara, seperti bayangan setan, dia mengudak ke sana kembali kedua tangannya menyerang dengan jurus Long Jiao King Tiam. Kedua kaki Siung Jan belum menyentuh tanah, sementara angin pukulan Liok Yam Ting sudah memburu tiba, untung lekangnya sadah amat tinggi, dalam keadaan kepepet bagi orang lain sudah tidak mungkin terhindar bencana, Siung Jan sempat kerahkan hawa murninya sehingga tubuhnya mencelat mumbul ke atas hanya dengan sekali sedotan perut, tubuhnya melayang miring ke pinggir, Namun demikian, gerakannya sedikit terlambat, pantatnya keserempet oleh deru angin pukulan yang dasyat, seiring dengan daya dorongan yang kuat tubuhnya terlempar setombak lebih. Untung tubuhnya tidak cibera, begitu kaki menyentuh bumi sekaligus dia menutul terus melesat jauh ke depan lenyap di telan kegelapan terima kasih, seru Liok Yam Ping, begitu bergerak pula, tubuhnya langsung meluncur ke arah Ling Hong Ke. Karena kegaduhan pertempuran Liok Yam Ping melawan Hwe Yam Lo, setelah Siung Jan menyingkir, anak buahnya seperti juga ditarik mundur seluruhnya hingga suasana menjadi sepi lengang, keheningan yang mencekam ini terasa menyolok oleh Yam Ping. Tapi tujuan Liok Yam Ping menolong orang, apapun yang terjadi dan keadaan bagaimanapun yang harus dihadapinya, dia tidak perlu gentar lagi, dia langsung bergerak sesuai petunjuk. Jan Li Tok Heng ke arah depan lekas sekali sebuah gedung berloteng yang menyendiri jauh dari bangunan gedung-gedung istana lainnya menjulang di depannya jarak masih jauh hingga sukar melihat jelas tulisan apa yang terukir di atas figura raksasa di atas loteng, tapi dilihat keadaan sekitarnya. Liok Yam Ping yakin gedung tunggal itulah pasti Ling Hang Kek adanya. Dengan langkah hati-hati dia menyelinap dari hutan, baru saja hendak melampaui tanah kosong di depan hutan, dari kanan kiri hutan mendadak muncul dua padri jubah kuning, dengan mendelik matu dan bertolak pinggang mereka mengawasi Liok Yam Ping. Padri di sebelah kiri sudah dikenal oleh Liok Yam Ping, waktu orang meluruk ke KWI Hun Cheng tempoh hari, seorang lagi pasti adalah salah satu dari sepuluh murid pelindung Pakim Taihut. Padri di sebelah kiri membentak, bangsat kurcaci hentikan langkahmu, tempat suci kediaman Pakim Taihut sedang tetirah, siapapun dilarang keluyuran di sini, selangkah kau berani maju lagi, kau akan menyesali hidupmu yang pendek ini. Liok Yam Ping bergelak tawa, katanya, Chai Hei memang ada urusan penting ingin bertemu dengan Pakim Taihut, tolong sampaikan keinginanku, padri tebet itu berludah serta menjengek, manusia rendah, tengah malam buta rata berani keluyuran di istana terlarang, memangnya kau sudah bosan hidup? Berani bermimpi ingin bertemu dengan Taihut segala. Ketahuilah, kau berada di tempat penjagalan manusia, lepas kau bunuh diri saja, aku berjanji tidak akan merusak jazarimu, kalau tidak, hehehe, Liok Yam Ping tertawa gelimalah melihat betapa jumawa sikap padri ini, desisnya dengan nada tinggi, kalau tidak kenapa hehehe, akan ku cacah hancur dijadikan pergedelung untuk makan anjing peliharaanku, Keru yang bagus, sekali kerja dua hasil, biarlah Chai Hei sempurnakan keinginan kalian, memberngi habis perkataannya kedua tangan kiamping menggenjot ke arah kedua padri tebet itu. Angin pukulannya menerjang dasyat setajam pisau titik belum lagi tubuh terkena telak oleh pukulan, samberan angin pukulannya sudah mengiris perih muka mereka, karuan kedua padri tebet meraung kaget terus menjatuhkan diri mengelundung jauh dengan jurus penolong jiwa Ui Li Long Hoan Sin, naga kuning membalik badan, salah. Satu jurus dari Tianlong Toa Pak Sok ajaran Pak Kim Taihut, syukur mereka masih sempat menyelamatkan jiwa, namun keringat dingin sudah membasahi sekujur badan mendapat angin liok yang ting tidak menyanyiakan kesempatan, segera dia memburu maju, sementara kedua padri itu pun sudah mencelak berdiri. Hanya sejurus dia sudah bikin kedua padri ini mengelundung jatuh menyelamatkan jiwa, betapa hati mereka takkan cilt, namun mereka tetap bandel, setelah saling lirik serentak keduanya angkat tangan, dari kanan kiri menggempur bersama ke arah kiamping. Kedua padri ini merupakan murid Pak Kim Taihut yang diandalkan, biasanya terlalu mengagulkan kepandayan, meski gabungan pukulan mereka cukup lihai, tapi menghadapi permainan liok kiamping, hakikatnya kedua lawan ini dipandang setele olehnya. Di tengah tawa dingin kiamping, sebat sekali tubuhnya berkisar keluar arna, sambil membalik badan sebelah tangannya menepuk ke belakang. Belang kedua padri itu dipukulnya mundur lima langkah. Tampang mereka yang kasar dan bengis tampak merah lalu pucat, biji lehernya turun naik seperti menelan darah segar yang hampir tertuang keluar. Lutut goyah badan sempoyongan, jelas mereka sudah terluka dalam yang cukup parah. Ternyata kedua padri ini berkepala batu, tahu dirinya bukan tandingan, namun mereka pantang mundur, lekas mereka telan dua buti robat serta mengatur pernafasan, hanya sekejap mendadak keduanya sudah menghardik bersama, seperti serigala yang kelaparan serempak mereka menerjang ke arah liok kiamping. Rangsakan sengit dilancarkan dengan gerakan nekat seperti ingin mengadu jiwa, liok kiamping terdesak mundur selangkah oleh kenekan dan kedua lawannya. Tapi begitu dia menggeser minggir, dibarungi dengan sidung, tangannya sudah siap menggampar. Pada saat itulah segulung tenaga angin kencang mendadak menubruk tiba dari belakang. Belum sempat melontarkan serangan kiamping sudah melompat minggir ke kanan. Meminjam daya lompatan ke pinggir ini, kedua tangannya menepuk ke punggung padri sebelah kanan. Beruntun di sergap dan dibokong, karuan liok kiamping naik pitam, maka gempuran kedua tangannya ini dengan landasan tenaga dasyat, padri-padri yang sudah terluka ini mana kuat menahan pukulannya. Begitu telapak tangan kanannya mengenai punggung orang, tulang pundaknya seketika kemeretak putus dan hancur, badannya terbanting roboh bergulingan sambil melolong kesakitan baru jatuh semaput. Berhasil merobohkan seorang lawan kiamping segera membalik badan, lima kaki di depannya mendekam seekor anjing sebesar anak kerbau seperti yang telah dibunuhnya tadi, anjing yang satu ini lebih besar dan garang, sorot matanya berkilat hijau siap menerkam. Melihat kawannya terluka parah padri yang satu tambah gusar, sambil merawung gusar dia memburu maju sambil memukul dengan setaker tenaganya dari samping kiri kiamping. Dalam waktu yang sama anjing yang mendekam itu pun menyalak sekali terus menerkam juga. Lekas kiamping kembangkan lenghai peol hoat, tubuhnya mengendap lalu menyelinap serta menjejak tubuhnya melambung dua tombak tingginya, di tengah udara dia menggeliat sekali hingga badannya menukik turun, kedua tangannya sudah menjulur lurus ke bawah merindih batok kepala anjing besar itu. Tak nyana sebelum pukulannya mengenai sasaran, dari samping tau-tau meluncur datang sesosok bayangan anjing besar yang lain dengan kecepatan luncuran anak panah. Kedua cakar depannya naik turun seperti hendak menyobek tangan liok kiamping anjing ajak yang dipelihara di sini merupakan pilihan dan terdidik dengan keras, dari kepala hingga ekornya yang pendek panjang delapan kaki setengah. Kalau berdiri dengan kaki belakang tinggi mencapai satu tombak, maka tubuhkan anjing yang satu ini hampir mencapai sama tingginya dengan liok kiamping yang sedang menukik ke bawah, sedikit line bukan mustahil kedua tangannya kecaplok oleh anjing besar yang rakus darah ini. Bahwa anjing bergerak sepandai ini sungguh di luar dugaan liok kiamping, lekas diakerahkan tenaga dari pusar, menyadot hawa meringankan tubuh sehingga daya anjlok tubuhnya ke bawah seperti dihentikan sedetik di udara, begitu kedua kakinya menyendal, tubuhnya melayang tiga tombak jauhnya hingga dengan kedua kakinya. Begitu liok kiamping mulai bergebrak di sebelah sini, mendadak Aipong Sutong Chiao melompat keluar dari tempat gelap. Tujuannya menerjang ke arah loteng di tengah, mendadak dua bayangan berkelebat, tahu-tahu keling dan kelong sudah menghadang di depannya. Melihat yang menghadang dirinya adalah kedua penculik siyao hong, meski usia Aipong Sutong sudah lanjut, tak kuat dia menahan gejolak marahnya, saking gusar dia melotot tertawa besar, kepala gundul yang tidak patuh ajaran agama, kalau di sorga kau tidak akan diterima, biar hari ini kuantar nyawamu ke akhirat saja, keling mendelik gusar, bentaknya, bangsa tua yang ingin mampus, tempo hari hudia tidak sempat mencabut nyawamu, hari ini berani kau menyerahkan jiwa ragamu, agaknya takdirmu sudah diambang mata, jangan membual, di KWI Hunceng kalian tidak mencawat ekor, memangnya hari ini kalian sudah mampus. Siapa yang akan ketimpa ganjaran, nah buktikan saja, sembari bicara kedua tangannya menggempur keling dan kelong. Dia menyerang dengan gusar, ingin merebut waktu lagi, maka pukulannya ini tidak tanggung lagi hebatnya. Kedua padri ini juga jago kosan yang pandai menilai pukulan lawan, melihat gempuran hebat lawan, serempak mereka angkat telapak tangan dengan seluruh kekuatan menangkis. Mereka kira dengan gabungan kekuatan mereka berdua yakin pasti menang, apalagi mengadu kekuatan dengan seluruh tenaga yang mereka miliki. Tak nyana begitu kekuatan pukulan beradu. Kedua padri itu tertolak mundur selangkah. Tubuh Aipong Sud hanya bergeming sedikit. Untung pukulannya itu ditujukan kedua jurusan, sehingga kekuatannya terpencar, bila sasarannya hanya seorang musuh tanggung jiwanya sudah melayang. Kapan kedua padri jubah kuning mengkirik dibuatnya dalam gebrak selanjutnya mereka tidak berani menangkis dan melawan secara keras. Mengalahkan kekuatan kedua lawannya, Aipong Sud berderai tawa, serunya, dengan bekal kalian yang tak seberapa juga berani membual. Nah, sambut sekali lagi pukulan lohu, sembari bicara ia maju selangkah, kedua tangan pun didorong ke depan. Lekas kedua padri itu melompat minggir kedua arah. Pengalaman Aipong Sud sudah puluhan tahun di Kangou, kira bagaimana dia harus menggunakan akal mengelabui musuh sudah terlalu mahir bagi dirinya, setelah mengadu pukulan segebrak tadi, dilihatnya kedua bola matuk kedua padri ini selalu saling lirik, maka dia tahu bahwa nyali mereka sudah pecah, maka pukulan serempak dengan kedua telapak tangan kali ini hanya gerakan gertak sambal belaka. Begitu kedua padri sudah mencelat ke pinggir dari pukulan diteruskan tenaga pun disalurkan, sasaran yang dipilih adalah punggung keling yang jaraknya lebih dekat. Padahal kaki keling belum lagi menginjak bumi, tenaga pukulan sedas fat gugur gunung sudah menindi punggung belang tubuhnya yang kekar besar itu mencelat ke depan dua tombak jauhnya, mulut terpentang darah segar pun menyembur, tanpa bersuara dia roboh terkulai. Karuan serasa terbang arwah keling saking ketakutan, lekas dia bersiul panjang pendek dua kali, maka muncullah dua ekor anjing besar dengan tubrukan sekencang angin les US, dari kiri kanan moncongnya menggigit ke punda Aipong Sud. Tau kedua anjing ini susah dilawan dengan kekerasan, otak Aipong Sud yang cerdik mendapatkan akal, lekas dia menjatuhkan diri lalu mengembangkan tetong tui, di mana dengan tendengan dan sapuan kedua kakinya tubuhnya menggelinding pergi datang. Ternyata kedua anjing ini juga sudah terlatih cukup pandai, begitu tubrukannya luput, tangkas sekali sudah putar balik serta menubruk pula dengan kecepatan kilat. Kelong si padri jahat ikut menyergap dari samping. Diancam serbuan dari tiga jurusan, bagi seorang jago yang berkepandayan agak rendah cukup salah satu serangan ketiga musuhnya mengenai sasaran, kalau tidak binasa juga pasti luka parah. Tapi lain dengan Aipong Sud yang kenyang pengalaman, meski terancam dia tidak menjadi gugup, dengan tabah dihadapi seragapan lawan, namun serangan memang gencar dan lihai, melejit mumbul ke atas jelas tidak keburu, meminjam daya terjang ke depan dia kembangkan kedua lengannya sambil menyedot perut sehingga tubuhnya terangkat lima kaki cekar kedua anjing yang menerkam dari kanan-kiri menyerempet lewat di bawah kakinya, keadaannya sungguh amat berbahaya. Bila tubuhnya anjlok kebawah pula Aipong Sud menekuk pinggang menyendal kaki, dengan gerak tubuh yang indah dia melayang keluar setombak jauhnya. Dalam pada itu Jian Li Tok Heng juga sudah tiba di sebelah barat Ling Hang Hek, jaraknya masih tiga puluhan tombak dari kejauhan sudah mendengar benturan senjata dan suara bentakan dari arah tenggara, dia tahu bahwa Liok Yang Ting sudah mulai bergebrak dengan musuh, untuk mencapai harapan yang sudah direncanakan sebelumnya, sekaligus untuk memecah kekuatan musuh, maka dia bertekad menerjang ke Ling Hang Hek dari arahnya. Ternyata penjagaan di sini memang lebih kendor hingga dia lebih leluasa maju terus hingga dia dihadang oleh seorang padri saja, maka terjadilah pertempuran yang cukup sengit, untung padri lawannya ini berkepandaian lebih rendah dari ke Ling. Untuk mengejar waktu, maka Jian Li Tok Heng merabu lawannya dengan serangan gencar, gerak tubuh dikembangkan laksana angin puyuh, siantian ciang pun dilancarkan secepat kilat, tampak bayangan berkelebar di selingi bayangan telapak tangan memberondang ke sekujur badan padri jubah kuning itu. Dalam jangka sepuluh jurus padri itu sudah didesaknya mundur, keadaannya cukup gawat. Di saat Jian Li Tok Heng melontarkan sejurus serangan telak mendadak, lawannya menghardi sekali seraya melompat mundur lima kaki Jian Li Tok Heng jejak kaki melompat memuru, kedua tangannya naik turun menggempur dada lawan di saat genting bagi jiwa si padri inilah, dua ekor anjing besar mendadak menerjang tiba dari kiri kanan umpama pukulan diteruskan, umpama tidak mati padri Tibet ini pasti terluka parah, namun Jian Li Tok Heng sendiri juga pasti menjadi korban kebuasan kedua anjing galak itu. Sebagai penduduk asli daerah selatan Jian Li Tok Heng cukup tahu akan kebuasan dan keganasan anjing Tibet ini, apalagi cakarnya dilumuri racun, umpama tidak tergigit, cukup tercakar juga orang biaya binasa apalagi kedua anjing ini menubruk bersama dengan moncong dan cakarnya sekaligus. Sudah tentu menyelamatkan jiwa sendiri lebih penting, lekas dia ayun kedua lengan ke atas sehingga daya luncuran tubuhnya ke depan seperti direm secara mendadak, berbareng kaki menutul bumi hingga tubuhnya melejit lebih tinggi dua kaki, cakar dan dua moncong anjing menyambar lewat di bawah kakinya. Jian Li Tok Heng tahu anjing Tibet sebesar anak kerbau ini memiliki tenaga raksasa tubrukannya tidak kalah dari seekor singa, tapi menyerang dengan membalik badan gerak-geriknya jauh tergenggu dan lamban. Mumpung anjing itu menerkam ke depan, tubuhnya dimiringkan, kaki kanan menjejak punggung anjing, dengan ringan tubuhnya melayang setombak jauhnya. Lalu diakembangkan Cui Patsian, tubuhnya limbung seperti orang mabuk yang gentayangan, dengan ketangkasannya dia berputar dan pergi datang di tengah tubrukan dan sergapan kedua anjing galak itu. Umpama jago kosen kelas tinggi juga susah melayani permainan Cui Patsian Jian Li Tok Heng. Apalagi kedua ekor anjing besar ini, meski tenaga besar betapapun gerakan berputar dan membalik kalau lincah dan cepat. Padri Jubah Kuning yang menonton dari samping selalu berkauk-kauk memberi aba-aba, lama-kelamaan dia menjadi gelisah dan tak sabar lagi, dibarengi gerungan gusar akhirnya dia terjun pula ke tengah gelanggang. Saat mana kedua ekor anjing itu berada di kanan-kiri, Padri Jubah Kuning menyerang dari arah depan, jadi sekaligus Jian Li Tok Heng dikeroyok dari tiga jurusan tapi tujuan Jian Li Tok Heng memang memancing ketiga musuhnya ini menyerang serempak tampak betapa gemulai gerakan tubuhnya, dengan lincah tahu-tahu dia sudah menyelingap keluar dari kepungan ketiga lawan, sebat sekali dia berputar ke belakang Padri Jubah Kuning, telapak tangannya terus menggablok punggung orang. Padri Jubah Kuning hanya merasa bayangan berkelebat, bayangan lawan telah lenyap di saat dia melenggong itulah, pukulan telapak tangan lawan sudah mengancam punggung. Sebetulnya bekal kepandayanya juga tidak lemah, maka dia menjebak kaki melompat ke kanan. Jian Li Tok Heng memang paksa lawan bertelit ke samping, maka dia hanya menekuk dengan tangan kiri, begitu lawan bergerak lebih kencang, tangan kanan menyusul dengan jotosan meski tenaganya tidak begitu keras, tapi Padri Jubah Kuning yang berperawakan tinggi besar ini kena ditonjoknya sampai mencelat beberapa tombak jauhnya. Selakanya tubuh Padri Jubah Kuning yang besar ini menubruk anjing yang ada di sebelah kanan. Bahwa tubrukannya kena tempat kosong, kaki belum lagi menyentuh tanah, mendadak Padri Jubah Kuning menubruknya dengan keras, keruan anjing itu komat sifat liarnya, sebelum tubuhnya ketumbuk jatuh secara reftek kedua kaki depannya mencakar benda yang menumbuk badannya. Berat di susul jeritan kesakitan, Jubah Kuning di tubuh Padri tiba tercakar sobek kulit dagingnya pun ikut tercakar gedal-dowel. Saking kesakitan sekujur badannya gemetar. Jianli Tok Heng juga tidak kenal ampun lagi, di saat Padri itu sedang merangkak berdiri secepat kilat, Jianli Tok Heng menubruk ke dekatnya serta persen lagi sekali tempilingan plak Ling Tong Hiat di belakang punggung si Padri kena dipukulnya sekali, tubuhnya yang besar kembali tersungkur ke depan menubruk anjing, darah yang menyembur dari mulutnya mencuci moncong dan badan anjing ganas itu. Mumpung kedua lawan itu berguling saling tindi Jianli Tok Heng kembangkan ginkang, dengan kecepatan angin puyuh dia melesat ke arah Ling Hong Ke. Tapi anjing yang di sebelah kiri ternyata menyalak sekali terus mengudak dengan tak kalah kencangnya. Tapi Jianli Tok Heng tidak kalah akal, dan berlari secara jikzak sehingga anjing besar. Yang kalah tangkas gerak-geriknya ini berhasil ditinggalkan beberapa tombak di belakang. Ling Hong Ke sudah di depan mata, cukup dua kali lompatan berjangkit lagi. Jianli Tok Heng yakin dirinya sudah bisa mencapai gedung gerloteng itu, diam-diam hatinya sudah kegirangan pada saat itulah segumpal bayangan merah laksana angin puyuh mendadak menukik turun dari tengah udara mencegat di depannya, dua tangan didorong dengan kekuatan damparan badai, menyongsong kedatangan Jianli Tok Heng yang sedang mengayun langkah secepat terbang. Kedua pihak sama-sama mengerahkan tenaga, Betapapun tinggi ginkang Jianli Tok Heng, dalam keadaan keperet seperti ini jelas tidak mungkin menyingkir. Untung pengalaman tempurnya amat luas, meski menghadapi bahaya tidak gugup, segera diakerahkan tenaga berat hingga tubuhnya anjlok ke bawah, begitu kaki menyentuh tanah langsung menjatuhkan tubuhnya ke kanan terus menggelundang delapan kaki jauhnya. Syukur bentrokan dasyat dapat dihindarkan ternyata yang menyongsong dirinya bukan lain adalah Pakim Taihut, orang tengah berdiri tolak pinggang, senyumannya sinis seperti menghina dan mencemooh. Jianli Tok Heng bergelak tawa lalu berseloroh, siapanya nah seorang guru besar ternyata juga bertindak secara rendah menbokong, bila tersiar luas di dania kangong, memangnya nama baikmu tidak ingin kau pertahankan lagi, mendelik mata Pakim Taihut, bentaknya, bangsat, tak usah kau mengoceh di sini, kau berani keluyuran di sini melanggar larangan, hukumannya sudah mati, berani melukai para penjaga lagi, jiwamu tak terampun lagi. Lekas bereskan dirimu sendiri, kalau jatuh ke tanganku, tubuhmu takkan bisa utuh lagi. Kepala gundul macam tampangmu yang tidak patuh ajaran agama, memangnya masih ada hukum di matamu. Jangan main tindas karena kekuasaan berada di tanganmu, memangnya kau kira kami gentar kau gertak dengan kekuasaan istana. Padri Agung apa macamu ini, kau tidak lebih hanya anjing penjaga pintu belaka, berderbah, agaknya kau sudah bosan hidup. Malam ini lolap takkan mengampuni jiwamu. Lihat pukulan tangan kanan terangkat membundar ke kanan, tangan kiri tegak lurus ke depan membundar ke kiri, gerakan secara aneh ini beradu di tengah dada lalu didorong bergantian. Pulsaran angin kencang laksana amukan angin puyuh segera mendampar ke arah Jianli Tok Heng. Karena pundak keserempet angin pukulan lawan, Jianli Tok Heng sudah berlaku waspada, dia tahu betapa tangguh pukulan orang kini serangan justru tidak menimbulkan deru angin kencang, dia kira lawan hanya menggertak untuk memancing reaksinya, maka dia lebih waspada kaki menyingkir tiga langkah ke kanan serta bersiap siaga. Ternyata dugaannya memang tidak meleset, di saat tubuhnya menggeser ke pinggir itulah esek ulung angin kencang yang dilancarkan belakangan malah telah menerjang tiba lebih dulu, kekuatannya sedasya tombak menghantam karang. Lekas kedua kakinya menutup bumi, dengan kerahkan seluruh tenaga di kedua lengan sekuatnya dia memukul terus. Belang kedua lawan tergentak mundur selangkah. Terasa oleh Jianli Tok Heng, tenaga lawan setengah tingkat lebih tinggi dari dirinya, kalau tadi dia tidak menyingkir ke pinggir, sehingga tenaga inti pukulan lawan menyamber lewat di samping tubuhnya, jelas dirinya takkan kuat melawan kekuatan pukulan lawan, akibatnya juga sudah dapat dibayangkan perawatan Pakim Taihut kekar tegap dan tangkas, mendapat angin dia mencecar dengan serangan ras. Tampak jotosannya sambar menyamber, tiga tombak sekeliling arah seperti dibungkus oleh kepulan dibu, hawa kotor udara bergolak. Menghadapi amukan lawan yang memiliki kekuatan seperti kerbau mengamuk ini, Jianli Tok Heng melayani lebih waspada, dia kembangkan ketangkasan gerak tubuhnya, kelipsana terobos sini, setiap ada peluang dia pun balas menyerang sehingga lawan kewalahan juga dibuatnya. Cepat sekali 30 jurus sudah lewat. Selama ini Jianli Tok Heng lebih banyak mengembangkan ginkangnya daripada balas menyerang, sejauh ini keadaan tetap berimbang, dia yakin kalau pertempuran berjalan secara begini saja, dirinya masih kuat bertahan cukup lama. Sementara itu Liu Kiam Ting sedang sibuk melayani tuburkan-tuburkan anjing yang dikendalikan musuh, diari pengalaman tempur akhirnya berhasil ditemukan satu ker untuk mengatasinya. Segera diakerahkan kedua kakinya secepat kilat tubuhnya berputar, dan berkisar ke sebelah kiri. Mengikuti gerakannya, anjing di sebelah kiri yang tetap melotot ikut bergerak membalik. Mendadak Kiam Ting lompat balik ke sebelah kiri anjing, berbareng sebelah tangannya melolos lihat jit kiam, sengaja gerak langkahnya diperlambat, maka tuburkan kencang dari anjing besar itu sudah menerkam kepalanya. Liu Kiam Ting berkelebat dengan lenghai peolhoat, tubuhnya melayang enteng lima kaki, sedikit tumitnya menutul tanah, badannya melejit setombak, dengan gerakan khusus di tengah udara badannya berputar arah menerjang balik ke arah padri jubah kuning di arah lain, pedang di tangan kanan bergerak dengan jurus Jit Lun Jutseng. Berbareng telapak tangan kiri menyerang dengan jurus Long Hwe Kiu Tian, mengincar batok kepala anjing yang menerkamnya. Pedang dan bukulan telapak tangan dilancarkan bersama. Perbawanya memang luar biasa. Liu Kiam Ting, meraung sekali. Padri jubah kuning sedang berihtiar membokong di kalah lawan terapung, sungguh tak pernah terduga bahwa di tengah udara Liu Kiam Ting mampu putar balik menerjang dirinya malah. Mendadak segumpal sinar benderang berbentuk bola sudah menindih di atas kepalanya, cahaya benderang seterik sinar matahari membuat silau dan gelap pandangannya, hakikatnya dia tidak jelas kedudukan Liu Kiam Ping di sebelah mana, tahu jiwa sendiri terancam lemaut, lekas dia gunakan gerakan naga kuning membalik tubuh, jurus penyelamat dari Tianlong Toa Patsek dia menjatuhkan diri terus menggelundang pergi, semoga jiwanya masih sempat diselamatkan kapan pernah diduganya bahwa Liat Jit Kiam Hoat yang sakti ini bila serangan sudah dilancarkan, kecuali ilmu silat lawan teramat tinggi dan sudah siaga sebelumnya, mungkin masih mampu melawan atau menyingkir. Bagi yang berkepandaian cetek jelas takkan lolos dari renggutan lemaut. Padri jubah kuning dibanding Liu Kiam Ping masih terlampau jauh, sekilas tertegun oleh perbawa Liat Jit Kiam, meski dia sempat berkelit juga sudah terlambat. Di mana sinar benderang berkelebat, darah segera munkrat, di tengah jeritan ngeri batok kepalanya yang gundul terbelah menjadi dua. Anjing yang menubruk dari sebelah kanan juga secara telak kena kepeluk telapak tangan Liu Kiam Ping, meraung sekali tubuhnya terlempar berguling-guling. Untung kulit badannya tebal, agaknya lukanya juga tidak berat. Namun pukulan dan rasa sakit telah mengobarkan sifat liarnya. Liu Kiam Ping menarik napas, kembali tubuhnya berputar lurus dengan gaya indah bagai burung terbang. Dia melesat ke belakang anjing, kedua tangan terangkap kedua kaki. Berkembang dengan kecepatan kilat. Punggu. Anjing diserangnya pula dengan tusukan. Karena kebesaran badan meski kokoh kuat namun untuk berputar balik gerakan si anjing agak lamban, sudah tentu dia sukar melihat lawan yang menukik dari atas, namun dia cukup cerdik dan tahu kalau dirinya diserang dari atas, lekas dia menerobos maju ke depan hingga tusukan Kiam Ping mengenai tempat kosong. Sudah tentu Liu Kiam Ping tidak membiarkan lawan lolos, kedua kaki kembali menjejak tubuhnya bersalto sekali lagi ke depan mengudak tiba, kembali pedangnya bergelar dengan tusukan telak. Anjing itu sedang melompat ke depan, kaki depannya belum menyentuh bumi, sementara pedang Liu Kiam Ping sudah menusuk tiba. Bles lihat Jip Kiam menusuk pantat anjing sedalam satu kaki lebih, saking kesakitan mulutnya meraung keras, tubuhnya bergetar dan kelojotan, sedikit kerahkan tenaga Liu Kiam Ping menekan pedangnya ke bawah terus hingga turun di atas tanah. Karena tekanan pedang itulah perut dan selangkang anjing terbelah hingga isi perutnya kemedoran, jiwa anjing melayang seketika. Baru saja Liu Kiam Ping hendak membalik tubuh, anjing yang seekor lagi tanpa mengeluarkan suara sudah merunduk dekat di sampingnya, begitu kaki depan terangkat tubuhnya segera menerkam dengan gerung air seram. Melihat terkaman buas dalam jarak dekat lagi, melompat ke atas sudah tidak keburu, terpaksa dia menggoyang kedua pundak memaksa tubuhnya berputar, namun pedang panjang yang dipegangnya kesaruk cakar anjing sehingga berkerontang dan terangkat ke atas satu kaki lebih Liu Kiam Ping sendiri juga belum sempat pasang kuda-kuda hingga dia keterjang mundur tiga langkah. Kejadian hanya terpaut beberapa detik, namun perubahan ini sungguh tak terduga, keadaan cukup genting bagi Kiam Ping. Di samping kaget amarahnya berkobar, sembari bersiul. Panjang dia melambungkan tubuh tiga tombak, laksana burung Raja Wali dia menukik turun pula dengan sebelah telapak tangannya menepuk ke batok kepala anjing buas itu. Padahal tepukannya ini hanya gerak-gertakan belaka, namun lukangnya amat tinggi, maka gerakannya itu pun menimbulkan deru ingin yang cukup berat. Anjing itu amat cerdik, merasa angin menindih tiba, lekas dia mengegos ekor tubuhnya berputar menerobos ke kanan. Tapi setelah menyerang dengan telapak tangan kiri, Kiam Ping meninggikan kedua pundak liat Jip Kiam di tangan kanan pun membelah tiba cahaya emas yang berkilau membawa desis suara yang memekak telinga menyambar secepat kilat. Padahal anjing itu sedang memutar badan, kaki depannya sedang terangkat, sinar pedang sudah menyabet tiba, karuan kedua kaki depannya terpapas putus. Beluk badannya yang besar berat terbanting keras, saking kesakitan anjing itu bergulingan sambil kain-kain. Menolong lebih penting, maka liuk yang ping tidak hiraukan korbannya terus berlari kencang pula ke depan dengan mengembangkan linghai POUHA. Dalam pada itu Aipong Su Teng Chow sudah melayang tiba dan berdiri setombak jauhnya sejenak dia berhenti, dua ekor anjing dari kanan kiri kembali menubruk ke arah dirinya. Tubrukannya jelas lebih garang dan keras dari anjing-anjing yang menyergap dirinya tadi. Sigap sekali diakembangkan ilmu ringan tubuh, bayangan tubuhnya mendadak seperti berpencar di beberapa tempat berputar kian kemari seperti barisan ular di selingi bayangan telapak tangan dan tinjunya. Betapapun sengit serabuan padri jubah kuning dan kedua ekor anjing galak itu, namun ujung bajunya saja tidak mampu disentuhnya. Badan anjing besar dan kaku menubruk balik dan memutar badan terlalu lamban, Ai Pong Sud menangkap titik kelemahan ini, dia selalu bergerak ke belakang, karena tubrukan-tubrukan kedua anjing yang berbadan besar, lama. Kelamaan padri jubah kuning sering saling tumbuk dan keterjang minggir malah, hal ini makin menguntungkan Ai Pong Sud juga, sehingga dia tidak perlu menaruh perhatian terlalu besar untuk melayani kedua anjing ini. Hanya sebentar kedua anjing itu sudah megap-megap kehabisan tenaga dan sesak napas, namun juga makin membangkitkan sinar buas dan liarnya, setiap kali menerkam dan menyerang, raungan dan geramannya terasa seram menggiriskan Ai Pong Sud benar-benar mengembangkan ketangkasan gerak badannya, setiap posisi tubuhnya boleh dikata tidak pernah berhenti meski hanya sedetik, gerak geriknya enteng dan melayang bagai asap keruan. Kedua anjing selalu menubruk tempat kosong mengamuk sejadi-jadinya, namun gerak gerik mereka semakin lamban melihat kesempatan sudah tiba mumpung lawan kehabisan napas dan tenaga mendadak Ai Pong Sud melompat ke atas seekor anjing, tenaga dikerahkan di kedua telapak tangannya terus menggablok punggung anjing. Anjing ini sedang megap-megap mana menduga dirinya bakal disergap bila dia merasa punggungnya diserang, lekas dia jejak kaki belakang, tapi dengan telak punggung Ai Pong Sud sudah menimbi punggungnya. Kerak tulang punggungnya patah. Anjing itu terguling-guling dengan raungannya yang mengerikan lalu menggeletek tak berfernyawa lagi. Seekor lagi kebetulan berada di belakang, dengan sisa kekuatannya dia menerkam datang. Ai Pong Sud sudah mengincar tepat sasarannya, di saat tubuh anjing itu terapung di udara, telapak tangannya terayun, badannya merendah dengan telak dia tepuk dadanya. Beluk di tengah jeritan yang menyeramkan, badan besar anjing itu terlempar setombak lebih, darah menyembur dari moncongnya yang panjang. Keadaan Ai Pong Sud sendiri juga cukup payah setelah membinasakan kedua anjing besar itu, sejenak dia berdiri mengatur napas, waktu dia celingukan padri jubah kuning ternyata sudah tak kelihatan bayangannya. Jian Li Tok Heng harus kerahkan seluruh tenaga dan kemahirannya untuk menempur Pak Kim Taihut, namun dia masih terdesak di bawah angin, namun dia tidak patah semangat, dengan tabah dan berani dialayani serabuan Pak Kim Taihut sehingga lawan tidak sempat memecah perhatiannya. Tengah baku bantam dengan sengit, mendadak terdengar dua kali lolong anjing yang roboh Pak Kim Taihut tahu dua anjingnya sudah binasa, kuatir rencana yang telah diaturnya berantakan dia perlu memberi bantuan ke tempat lain, beruntun dialancarkan enam pukulan gencar, sehingga Jian Li Tok Heng didesaknya mundur setombak. Baru saja dia membalik hendak menyingkir, Jian Li Tok Heng tahu maksud lawan, sudah tentu dia tidak tinggal dia meski dirinya terdesak mundur terus, apapun dia bertekad untuk melabraknya untuk mengulur waktu supaya Liok Yamping punya kesempatan menolong orang. Maka begitu Pak Kim Taihut membalik segera dia menubruk maju pula seraya memaki, kepala gundul, kau belum mengalahkan aku, kenapa mau pergi? Hayolah, layani aku tiga ratus jurus, jangan takut, paling aku hanya menabok kepalamu yang gundul saja, dengan mengerahkan delapan bagian tenaganya dua tangannya bergerak tinju kanan menggenjot dada, telapak tangan kiri menempiling kepala, tapi begitu serangan dilancarkan, sebat sekali kakinya sudah melompat minggir ke samping. Disinilah letak kecerdikannya, tahu tenaga sendiri bukan tandingan lawan, dia tidak mau adu tenaga, tujuannya hanya melibat lawannya ini supaya tidak masuk ke dalam linghong kek, maka serangannya itu pun hanya gertakan belaka, tenaga. Yang dikerahkan juga tidak sepenuhnya, begitu menyergap lantas lompat menyingkir. Sebagai seorang guru besar dari suatu aliran sudah tentu Pak Kim Taihut harus jaga gengsi dan wilbawa, mana dia mau dicaci makis rendah itu, memangnya dia berdarah panas, melihat lawan menggenjot dan menempiling, segera dia mendengus, tubuhnya berputar secepat lesus, tenaga sudah tersalur di kedua lengan, plak tahu-tahu kedua telapak tangan sendiri bertepuk di depan dada terus didorong menangkis Joto Sanjian Li Tok Heng. Belang dorongan telapak tangannya menghancurkan batu gunung sehingga dibu terbang krikil mencelat, namun bayangan lawan tiba-tiba lenyap dari depan matanya. Tengah dia celimukan, mendadak dari samping kanan didengarnya gelak tawa lantang. Sia-sia kau hidup setua ini, ternyata mata picak aku tinggituli, sejak tadi, Cai Hei berdiri di sini, kenapa batu tidak berdosa kau pukul hancur? Kalau ditonton kaum perselatan apakah perbuatan lucu ini dicertawakan orang demikian Jian Li Tok Heng mengolok? Bahwa pukulannya luput karuan membara amarah Pak Kim Taihut, sebat sekali dia bergerak tanpa bersuara menerjang ke arah Jian Li Tok Heng, dia tahu lawan takkan berani mengadu tenaga dengan dirinya, maka dia tidak melontarkan pukulannya. Di luar taunya Jian Li Tok Heng sudah punya rencana, begitu Pak Kim Taihut bergerak dengan kecepatan gerak tubuhnya dia melompat juga beberapa tombak ke depan, dengan gerak yang tak kalah cepatnya dia menjejak mudur pula secara bergantian, bila Pak Kim Taihut mengudak di mana barusan dia berada bayangannya ternyata sudah tidak kelihatan, karuan dia mencak-mencak gusar seperti kebakaran jenggot. Pak Kim Taihut ahli dalam tenaga dalam, sementara Jian Li Tok Heng ahli dalam ginkang, kalau berhantam jelas Pak Kim Taihut lebih unggul, namun bermain tetap jelas Jian Li Tok Heng lebih lincah dan unggul. Maka dalam lompat-melompat ini, jarak mereka tetap tertaut beberapa langkah, akhirnya Jian Li Tok Heng pancing lawannya ke pinggir hutan, katanya membalik ke arah Pak Kim Taihut dengan tawa lebar, kalau kau berani dan punya kemampuan, hayolah bertanding dengan aku di dalam hutan jangan suruh hanjingmu membantu, hanya buat menakuti orang saja, habis bicara dengan kekeh tawa menghina dia menyelinap dulu ke dalam hutan sebagai Jian Bunjin suatu aliran besar, selama puluhan tahun Pak Kim Taihut disegani di daerah Helem, merupakan jago kosan yang cukup top di wilayahnya, kapan dia pernah dicemoh dan dihina begini rupa. Bentaknya kunyuk mau mampus, lari ke ujung langit pun hudiat tidak akan mengampuni jiwamu, sembari mengumpat dia memburu ke dalam hutan daerah itu merupakan hutan kembang BWE, kembang sakura yang lebat dan rimbun, luasnya ada belasan hektar. Begitu menyelinap ke hutan, telinga Jian Li Tok Heng yang tajam mendengar lambayan pakaian di belakang, maka dia tahu bahwa padri dari Tibet itu tengah mengudaknya, diam-dambia girang, segera dia percepat langkahnya mengembangkan ginkang pada puncaknya, badannya bergerak secepat burung selulupan di antara dahan-dahan pohon dengan perawakannya yang tinggi ke karpakim taihut juga kerahkan tenaga dalamnya mengudak dengan kencang. Dalam pada itu Liu Qiamping yang mengembangkan lenghai POHOA cukup beberapa kali tutul kaki, tubuhnya melambung makin tinggi hingga di lantai kedua gedung besar tinggi itu. Baru saja kakinya hingga di pinggir jendela, serangkum tenaga besar sudah mebelah mukanya. Padahal tubuhnya masih terapung di udara, kedua kaki juga belum berdiri tegak, serangan sudah tiba, betapapun tinggi lewakangmu juga takkan kuat menahan pukulan telak ini, untung kiamping cerdik dan cermat. Cekatan lagi, kedua tangan menggentak terbuka, badan yang sudah melorot ke bawah secara kekerasan seperti disedotnya ke atas pula hingga mumbul tiga kaki, sekali raih pula kedua tangan menangkap payon, kedua kakinya menendang pula, segera dia hinggap di atas daun jendela yang terbuka, betapa lincah gerak-geriknya. Baru saja dia pernahkan diri, serangan angin kencang menyambar lewat di bawahnya tiba-tiba didengarnya di balik jendela suara orang keheranan, seorang padri baju kuning tiba-tiba muncul di lambang jendela, kepalanya melongo keluar lalu celingukan dengan pandangan kaget dan heran ternyata padri ini bersiaga di dalam rumah, dilihatnya bayangan orang melayang ke arah jendela, lekas diakerahkan tenaga lalu menukul dengan kedua tangannya. Terasa pandangan mendadak kabur, bayangan yang diserangnya tahu-tahu lenyap tinggi loteng ini ada beberapa tombak, di bawah juga tetap sunyi, tiada suara gaduh jatuhnya sesuatu, karuan dia menjerit heran dan tidak percaya, lekas dia memburu ke jendela dan berdiri melongo. Liu Qiamping geliakan kecerobohan padri dungu ini, segera dia melompat turun, kedua kakinya menendang dan menjejak ke batok kepala si gundul ini. Padri jubah kuning sedang melongo mendadak bayangan berkelebat pula di depan mata, segulung angin besar menyerang kepala, belum sempat dia melihat jelas penyerangnya, lekas dia melompat mundur ke dalam kamar. Karena tendangan kakinya luput Liu Qiamping melayang turun ke dalam kamar. Kontan dia gerakan kedua lengannya pula menyerang padri jubah kuning. Luekangnya tangguh. Pukulannya ini mampu meremukan batu gunung, maka perbawannya sedasyat amukan gelombang badai. Padri jubah kuning baru berdiri tegak bayangan seorang mendadak melayang masuk di susul pukulan dasyat menindih dada. Kamar di atas loteng ini tidak begitu luas, berkelit ke pinggir tidak leluasa, padahal pukulan sudah tiba, lekas dia angkat kedua tangan sambil kerahkan seluruh kekuatan memapak pukulan lawan duk, krak benturan keras diselingi suara tulang patah, pergelangan tangan padri jubah kuning remuk badannya pun seperti dilempar menumbuk dinding lalu membal-balik pula tersungkur roboh sambil muntah darah, begitu menyentuh lantai badan terkulai untuk tidak bangun lagi. Luek yang ping tidak pedulikan korbannya, lekas dia memburu ke arah kamar sebelah. Kamar ini besar dan mewah, suasana hening, tiada bayangan lain kecuali siyao hang yang terlena di atas sebuah kursi besar beralas bulu tebal, rambutnya tak karuan, wajahnya pucat dan terkulai lemas, jelas dia tertutup hiat conia. Sigap sekali Luek yang ping sudah melompat ke depannya, jarinya segera bekerja cepat menutup beberapa hiat cu di tubuh siyao hang. Sebelah telapak tangan menekan binggun hiat menyalurkan hawa murni ke dalam tubuh siyao hang. Tak lama kemudian siyao hang sudah bersuara perlahan lalu pelan-pelan membuka mata, sesaat lagi baru dia melihat jelas siapa yang berada di depannya, Luek yang ping sedang memanggil-manggil lirih namanya, sungguh bukan kepala girang dan sedih hatinya, seperti anak kecil yang mail men sudah lama berpisah mendadak melihat orang dekatnya, sambil menjerit segera dia menubruk ke dalam pelukan Luek yang ping sambil sesenggukan. Jangan kira Luek yang ping memiliki luekang tinggi membekal ilmu sakti di arna pertempuran segagah naga. Mengamuk gembong-gembong iblis yang mati di tangannya tak terhitung lagi, namun menghadapi sifat ilmu siyao hang, ternyata dia bingung dan gundah hatinya. Sudah adik hang jangan bersedih, sekarang kami masih berada di sarang harimau, musuh tangguh berada di sekitar kita, mari berusaha keluar dulu dari tempat ini, kelak kita rencanakan lagi menuntut balas supaya teriampias rasa penasaran ini, siyao hang gadis pingitan yang pandai membaca, maka dia cukup tahu diri, soalnya bila tidak kuasa menahan gejolak perasannya maka sekedar melampiaskan rasa rindu belaka, setelah diberi ingat oleh kiam ping, cepat dia pun sadar akan situasi yang masih cukup gawat ini. Dari jendela mereka melompat turun secara bergilir, kiam ping lompat duluan baru siyao hang mengikuti. Setelah hinggap di atas tanah lio kiam ping mendengak sambil membuka mulut memekik panjang seperti alunan naga di angkasa, suaranya menembus hutan menggelegar di maya pada. Mendadak sesosok bayangan orang dengan kecepatan mengejar angin meluncur dari arah timur. Hanya sekejap pepong sud sudah meluncur turun hingga di depannya. Pekik panjang lio kiam ping memang isyarat yang sebelumnya sudah dijanjikan, sementara itu jian i itok heng sedang kejar mengejar main petak dalam hutan sambil melambrak Pakim Taihut jaraknya dengan Pakim Taihut tetap dipertahankan sejauh satu tombak jarak yang tak mungkin terjangkau oleh pukulan dasyat macam apapun yang dilontarkan lawan dari belakang. Dengan ketangkasan gerak badannya kadang-kadang dia berlari di atas tanah, bila terdesak dia melambung ke atas pohon lalu menyembunyikan diri, Pakim Taihut disergapnya dari belakang dengan pukulan keras, namun sebelum mengenai sasaran dia sudah melayang pergi pula. Bila Pakim Taihut mencaci maki sambil mengejar, sementara dia sudah menyelingap ke belakang pohon, celakannya mulut jian li toh heng tidak mau berhenti mengoceh, dengan kemampuan yang tidak seberapa ini berani meluruk ke tionggoan, lekas mencawat ekormu kembali ke luntusi di tibetmu, mengasingkan diri menghapus nama, mungkin kau masih bisa panjang umur, kalau bandel kau akan mampus di sini tanpa ada liang untuk menguburmu Hweslo gundul, aku bermaksud baik, jangankah salah tanpa. Bukankah dalam ajaran agamamu juga ada peringatan yang mengatakan, insafilah kesalahanmu, kembalilah ke jalan benar, falsafat yang baik ini harus kau resati benar, jangankan melawan takdir malah, kau bisa kualap dan menyesal pun kaset, Pakim Taihut dicaci maki, digoda dan dicemoh, karuan gusarnya bukan main, tampang nfa yang kasar dan berwarna merah itu kini lebih membara lagi seperti warna darah yang mengkilap. Sementara kakinya tak pernah kedor mengudak dengan kencang. Tengah kedua orang ini saling kejar, dari arah Ling Hong Kek terdengar beberapa kali jeritan, beberapa ekor anjing agaknya terbinasa pula. Seketika Pakim Taihut seperti dikempelang kepalanya, pikirnya kaget, mungkin anjingku terbunuh mati seluruhnya, itu berarti Ling Hong Kek terancam bahaya. Keributan di sini sudah berlangsung sekian lama, kenapa Hwe Giam Los Yujan dan lain-lain tiada yang muncul, memangnya mereka sembunyi kemana? Padahal karena anjurannya aku melurup ke KWI Hun Cheng menuntut balas, meskiling Hong Kek daerah terlarang, namun di saat musuh menyerbu tiba, memangnya pantas mereka menyingkir malah, pasti ada sebabnya kenapa mereka tidak turut membantu, mungkin mereka juga kesamplok musuh atau menghadapi bahaya lainnya makin dipikir makin gundah, hatinya tidak karuan rasanya. Yang benar, mana dia mengira bahwa Siung Jan sudah dikalahkan Liu Kiam Ting dan kini sedang mengatur rencana busuknya. Karena menguatirkan keadaan Ling Hong Kek, dirinya perlu segera balik ke sana, lekas diakerahkan tenaga mempercepat langkah mengudak Jan Li Tok Heng, begitu jarak agak dekat, kedua telapak tangannya terus didorong, gumpalan tenaga dasyat menerjang ke depan Jan Li Tok Heng sedang lari sambil melompat cauh ke depan, mendadak deru angin kencang mengudak dari belakang, dia tahu padri Tibet ini sudah dibuat gusar betul-betul, tujuannya memang memancing amarahnya supaya dirinya lebih leluasa mempermainkan dia, sebelum angin pukulan mendara tiba dia sudah melayang ke pinggir terus menyelingap ke belakang tiga pucuk pohon di luar sadarnya, kali ini dia ketipu malah. Setelah melontarkan pukulannya, Pak Kim Tai Heng tidak lagi mengejarnya dia malah lari terus ke depan menuju keluar hutan, ke arah di mana Ling Hong Kek berada. Begitu Jan Li Tok Heng membalik badan pula, ternyata Pak Kim Tai Heng sudah meluncur dua puluhan tombak di sebelah depan, sudah tentu dia tidak berpeluk tangan dan tidak akan membiarkan padri asing ini pergi apapun harus dipermainkan. Dan lagi beberapa kejap lekas dia menyelinap dari jarak dekat berusaha mencegat orang, serunya, Hweslo, kalah belum menang pun tidak kenapa lari, ginkangnya memang lebih tinggi maka cepat sekali dia sudah memperpendek jarak mereka, setelah dikejarnya mencapai jarak lima tombak mendadak dia ayun tangan menimpukan dua butir biji teratai besi ke depan Pak Kim Tai Heng. Mendengar suara Pak Kim Tai Heng tahu serangan lawan tiba, lekas dia mengeram daya luncuran tubuhnya, baru saja dia mau berputar ke sebelah kanan, timpukan biji teratai besi kedua lawan sudah menyember tiba pula. Karuan amarahnya tak tertahan lagi, akhirnya dia nekat menghentikan langkah serta membalik badan, kedua tangan dilandasi seluruh kekuatan menggempur Jan Li Tok Heng yang sedang memburu tiba. Tujuan Jan Li Tok Heng menahannya di sini, supaya tidak balik ke Ling Hang Kek setelah menimpukan senjata rahasia segera dia menghentikan langkah serta mengawasi saja dengan tersenyum. Begitu Pak Kim Tai Heng membalik terus menghantam, cepat dia berkelit ke tinggir. Kali ini Pak Kim Tai Heng betul-betul gemas dibuatnya, hawa nafsu sudah menghantui hatinya, sambil menggerung dia memburu maju seraya mengembangkan ciam beliong sengtian kedua kakinya yang sudah terapung itu menutul pucuk dahan hingga tubuhnya melejit lima kaki lebih tinggi, di tengah udara dia membentang kedua tangan serta memancal kaki, laksana naga terbang tubuhnya melesat lurus. Di pucuk dahan yang lemas dan tak mungkin bisa menggunakan tenaga dia mampu mengembangkan ginkangnya, kecuali Pak Kim Tai Heng memiliki luakang dan latihan yang tinggi, siapapun takkan mampu melakukannya. Melihat daya serangan lawan cukup kuat, Gian Li Tok Heng tahu lawan sudah dibuat gusar, serangan kali ini menggunakan seluruh tenaganya, lekas dia kembangkan ginkang tunggalnya, melesat minggir sejauh mungkin di luar taunya dikala daya luncuran tubuh Pak Kim Tai Heng hampir habis, di saat tubuhnya sudah melorot ke bawah, mendadak kedua tengannya seperti menggapai laksana sepasang sayap burung, kedua kaki sama injak, sehingga tubuhnya melesat maju lebih jauh lagi. Masih dalam jarak setombak lebih mendadak Pak Kim Tai Heng mendorong tangan kanan, segumpal cahaya putih tahu-tahu sudah menindih di atas kepala. Ternyata saking sengit di saat mengejar dia sudah keluarkan hia tecu. Sudah tentu Jian Li Tok Heng kaget dan pecahnya linia, namun dia tahu kekuatan hia tecu hanya mampu mencapai setombak, tapi Pak Kim Tai Heng mampu melancarkan hia tecu dalam setombak lebih, betapa dasyat tenaga yang dikerahkan sungguh amat mengejutkan, dimakluminya pula engi sejenia hia tecu bila sudah dilancarkan, jarak seluas satu tombak sudah di bawah incarannya, ke arah manapun sudah tiada peluang untuk meloloskan diri. Untung dikala ke pepet otaknya yang encer segera memperoleh akal. Secara mentah-mentah dia memberatkan badan sehingga tubuhnya anjlok terus menyelingap ke tengah rumpun pohon yang lebat. Sebelum kakinya menyentuh bumi, suara ribut sudah terjadi di pucuk pohon di atas kepalanya, ranting daun berterbangan, sekilas sempat dilihatnya daban-dahan pohon di sekitar dirinya sudah terbabat gundul, karuan mengkirik hati Jian Li Tok Heng. Setelah menggelundung pergi dan melompat tinggi ke beberapa pucuk pohon yang lain, dia bergelak tawa serta mengolok, kepala gundul kalau marah ternyata menakutkan. Apa salahnya pohon-pohon di sini hidup subur? Kenapa kau membabatnya roboh? Memangnya kau tidak takut ketimpa dosa, Pakim Taihut diam saja, mulutnya menggeram, diam-diam dia bersiap pula hendak menerjang maju. Sekonyong-konyong didengarnya pekek nyaring yang mengalun tinggi menembus hutan dan udara dari arah Ling Hong Kek. Nadanya tinggi berisi, jelas orang yang memekik memiliki lekang tangguh, kemungkinan murid-muridnya yang berada di Ling Hong Kek sudah disikat musuh seluruhnya. Sekilas melenggong lekas dia memutar balik terus memburu ke arah Ling Hong Kek. Mentengar pekek suara itu, Jian Li Tok Heng tahu bahwa Liok Yam Ting sudah berhasil menolong Xiao Hong, segera dia pun memburu ke arah yang sama. Setelah memekikan suaranya Liok Yam Ting segera raih pinggang Xiao Hong terus dibawanya melompat jauh keluar diikuti Aipong Sud, cepat sekali mereka sudah melayang puluhan tombak. Jinkangnya memang sudah mencapai taraf tertinggi, meski memeluk Xiao Hong, dengan mengerahkan tenaganya, daya luncurnya ternyata tetap mengejutkan Jian Li Tok Heng menguntit di belakang Pak Kim Tai Heng seperti berlomba menuju ke Ling Hong Kek. Tapi Liok Yam Ting bertiga sudah melayang pergi lebih dulu, jaraknya ada tiga puluhan tombak. Kalau Pak Kim Tai Heng tiba di depan gedung, di pelataran menggeletak mayat seorang muridnya dan dua ekor anjing dia tahu dirinya, terlambat datang sehingga segala rencananya gagal total. Lekas dia ayun langkah pula mengejar ke arah Liok Yam Ting bertiga. Jian Li Tok Heng juga tahu bahwa bayangan yang bergerak di depan adalah gaya Liok Yam Ting, maka tanpa berjanji kedua orang itu berlomba lari pula menyusul ke sana. Liok Yam Ting sudah meluncur seratusan tombak dia melampaui sebuah balai rung, baru saja hendak meluncur turun ke tanah, mendadak sebuah bentakan nyaring menggelegar, bangsat, tinggalkan orang yang kau bawa, suara lambayan yang ramai meluncur dari berbagai penjuru, puluhan orang muncul mencegat di depan mereka. Karuan Liok Yam Ting mencelos kaget, dilihatnya yang mencegatnya dua tombak di sebelah depan adalah sebarisan orang, pemimpinnya adalah dua orang tua beruban, sebelah kiri berusia delapan puluhan tahun, kedua matanya terpejam, namun sikapnya kelihatan kering dan berwibawa, mungkin orang tua inilah yang bergelar Bong Siu, Aki Buta, di sebelah kanannya adalah Hwe Giam Los Yujan, di kanan kiri mereka masing-masing berdiri Biao San Si Set dan Seng Si Chiang Hao Kong Ki, di belakang mereka masih berdiri pula serombongan. Jago-jago bulim dengan perawakan campuran, semua berpakaian seragam, metem menyala tai yang hiat menonjol, jelas mereka juga memiliki kepandayan yang tidak boleh dipandang rendah, menghadapi pencegatan dengan jumlah sebesar ini, mau tidak mau Kiamping mengkirit juga. Liok Kiamping cukup cerdik, sekilas berpikir, dia lantas tahu apa yang terjadi, segera dia tertawa lantang, serunya, ku kira siapa, ternyata si Yau Tangkeh sendiri, memangnya janjimu tadi sudah kau jilat kembali, kau kerahkan bantuan sebanyak ini memangnya ingin men keroyok Hwe Giam Lot terkekeh, katanya, tadi lo si Yau hanya berjanji tidak akan mencampuri urusanmu di Ling Hong Kek saja, bila kau mencari onar di tempat lain dalam wilayah istana ini, maka aku tidak boleh berpeluk tangan lemparlah senjata dan menyerah saja biar ongnya sendiri yang akan menjatuhkan hukuman kepadamu, habis dia bicara bayangan merah mendadak berkelebat tiba, Pakim Taihut sudah meluncur tiba di samping, matanya mendelik mukanya beringas, baru saja dia hendak buka suara menegur Hwe Giam Lot. Hwe Giam Lot lebih licin, melihat tampang mukanya dia sudah tahu duduk persoalannya, lekas dia memapak selangkah serta berkata menjurah dengan tertawa, karena ada urusan lain, maka lo si Yau beramai datang terlambat, sementara kawanan tikus berhasil kami cegat di sini. Terima kasih. selamat menikmati